Intro Rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain Tidak angku ataupun tidak sombong Ciri orang yang rendah hati adalah Mereka pendengar yang baik Lebih banyak mendengar daripada mendominasi pembicaraan Selain itu, ketika bercerita atau berbicara Mereka tidak melebih-lebihkan sesuatu Maupun mencari sebuah validasi atau penerimaan dari orang lain Kerendahan hati dapat menjadi pengingat manusia akan kekuasaan Tuhan Tidak mudah terlena dengan kenikmatan duniawi Juga terhindar dari sikap sombong Salah satu cara agar rendah hati adalah Akui bahwa Anda bukan yang terbaik di segala hal Pahami kesalahan Anda Syukuri apa yang Anda miliki Percayalah, seseorang yang rendah hati akan lebih banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya Kerendahan hati adalah inti dari cinta dan kecerdasan Itu bukan prestasi Jika kamu rendah hati Tidak ada yang akan menyentuhmu Baik pujian maupun aib Karena kamu tahu siapa dirimu Manfaat rendah hati salah satunya adalah Banyak disukai orang Terhindar dari sikap takabur Diangkat derajatnya oleh Tuhan Punya banyak teman Mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati Terus belajar dan berkembang Lebih menerima kritik dan saran Lebih bersyukur Teman terbesar dari kebenaran adalah waktu Musuh terbesarnya adalah prasangka Dan teman tetapnya adalah kerendahan hati Charles Caleb Calton Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton